Intro Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur Saudara usai kabur sekitar sebulan fotografer yang dilaporkan berbuat mesung terhadap sejumlah model foto di Jember dibekuk polisi Sang fotografer langsung ditetapkan tersangka karena mencabuli 8 model foto AP warga kecamatan Balung Jember pasrah saat digelandang ke ruang unit perlindungan perempuan anak polres Jember untuk menjalani interogasi pemuda yang berprofesi sebagai fotografer ini sebulan diburu polisi usai dilaporkan berbuat mesung terhadap sejumlah wanita model foto berdasarkan pemeriksaan sejumlah pelapor yang juga korban polisi langsung menetapkan AP sebagai tersangka fotografer itu terbukti mencabuli 8 wanita model foto bahkan ada yang distubui perbuatan asusila itu diantaranya dilakukan di studio foto tersangka pelaku ini kerak sengajaan karena berawal dari mencoba dari satu korban terus merasa ketagihan dan tidak ada seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan dirinya akhirnya melakukan beberapa kali dengan korban-korban yang lainnya para korban adalah wanita muda yang berprofesi sebagai model foto yang tergiur tawaran tersangka yang akan menjadikan mereka model promosi berbagai perusahaan akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman 12 tahun penjara Tommy Skandar melaporkan dari Jember Saudara polisi Polres Malang menetapkan tersangka kepada pria yang tega menyiksa kucing dengan cara memakunya di batang pohon tersangka kesal lantaran kucing kerap kencing sembarangan kisah mengharukan seekor kucing yang dipaku di batang pohon ini menghebohkan media sosial dalam kondisi mati badan sang kucing terpisah dengan kakinya yang dipaku di batang pohon peristiwa keji ini terjadi di perumahan puncak permata Sengkaling kecamatan Dau Kabupaten Malang Mira warga yang mengetahui kucing miliknya tewas mengenaskan mengunggahnya di media sosial usai unggahan pemilih kucing polisi menangkap pelaku berinisial IW 40 tahun pelaku ternyata saudara Tiri Mira yang juga tinggal satu rumah tersangka mengaku kesal dengan kucing tersebut karena kerap kencing sembarangan tempat tinggal yang pohon di depan rumahnya kemudian dari CCTV kemudian ditelusuri akhirnya terungkaplah bahwa pelaku itu juga masih satu rumah yaitu di depan rumah di depan rumah pohon di depan rumah korban itu seorang diri kemudian motifnya apa? seorang diri dilakukannya jadi motifnya awalnya hanya tersangka merasa kesal karena kucing ini sering mengganggu aktivitas jadi pekerjaannya tersangka ini di rumah kebanyakan dilaksanakan di rumah tersebut sering mengganggu seperti buang kotoran sembarangan kemudian makanan yang juga berjeceran akhirnya tersangka masa kesal dan melakukan tindakan tersebut tersangka dijerat pasal 302 KUHP tentang penganyayaan binatang ancaman hukuman 3 bulan penjara Nur Ramadan melaporkan dari Kabupaten Malang sodara dua warga terenggalek ditangkap polisi karena menebang belasan pohon akasia di kawasan hutan perhutani mereka berdalih akan menyimpan kayu pohon itu untuk digunakan sendiri mobil pickup yang mengangkut 16 gelondong kayu akasia ini diamankan oleh Satres Krenpores Terenggalek di kawasan hutan kecamatan Gandusari Kebupaten Terenggalek dari pemeriksaan diketahui belasan kayu akasia itu berasal dari penebangan liar alias illegal logging selain itu polisi meringkus dua warga berinisial MS dan SJ warga Terenggalek kepada polisi mereka berdalih kayu hasil penebangan liar di hutan milik perhutani itu tidak untuk dijual belikan namun akan disimpan dan digunakan untuk kepentingan pribadi pekerjaan wira swasta kemudian yang inisial SJ juga sama pekerjaan wira swasta rencananya menurut keterangan sementara akan disimpan di rumahnya namun kemungkinan kita akan melakukan pengembangan penyedikan wiladuk akan menggali sejauh mana akan dipergunakan untuk apa kayu-kayu yang hasil legal tersebut artinya ini yang ditangkap ini pemilik atau masih sebagai pekerja atau sebagai apa yang jelas pelaku langsung yang bertujuan untuk memiliki dimana area yang ditebang itu adalah area dari gua berhutan kedua tersangka dijerat pasal 83 ayat 1 B Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara Danus Kendro melaporkan dari Terenggalek Kapibara hewan pengerat terbesar di dunia menambah koleksi satwa di kebun binatang Surabaya disini terjala